Bergabung lagi dengan Eva Wondo di kantor KPU Pusat, kita akan lihat apakah sudah dipanggil ini Partai Nasdem untuk mendaftar, Eva? Baik, ini gambar terkini ya dari KPU Pusat. Bergabung lagi dengan KPU Pusat, kita akan lihat apakah sudah dipanggil ini Partai Nasdem untuk mendaftar, Eva? Pemilu di tahun 2019 mendatang. Kita lihat bersama, inilah funksionaris Partai Nasdem yang diterima langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman. Dan nantinya akan ada penyerahan simbolis berkas dari Partai Nasdem kepada Komisi Pembinaan Umum Republik Indonesia. Ya, inilah penyerahan simbolis berkas dokumen pendaftaran Partai Nasdem dari Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kepada Ketua Komisi Pembinaan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman. 34 provinsi, 514 kabupaten, dan 7.201 kecamatan di seluruh Indonesia. Sebagaimana jumlah kecamatan yang ada dan terpenuhi dalam simbol KPU. Seratus-iferual yang ada dan terpenuhi dalam simbol KPU. Berkas. Sial, sistem, dan Mbak Renis. Hati-sial, dan Mbak Renis. Saya masih mendaftar di KPU dengan perkas yang terdiri dari DPP lengkap, 34 provinsi, 514 kabupaten, dan 7.201 kecamatan, 100% di seluruh Indonesia. Sebagian data kami sampaikan hak topik karena terlalu dilengkapi dalam Sipo KPM. Ya, kita lihat ini selesai penyerahan secara simbolis berkas dokumen dari Pertenasdem kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ya, penyerahan secara simbolis satu box kontainer yang berisi berkas dokumen pendaftaran Pertenasdem. Diserahkan langsung ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman. Ya, kita lihat ini penyerahan berkas telah selesai. Kita tanya terlebih dahulu nanti ke Seijen Pertenasdem. Saya di atasnya, nanti tim teknisnya akan bertemu dengan tim next kita, dia yang akan beriksa dokumennya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ya. Penyerahan simbolis sudah selesai, kita ajak berbincang FND Hoairi dan juga Joni Gepelate. Oke, tetapi sebelum itu akan ada penyerahan secara simbolis lagi, ini box, ada 40 box berkas dokumen.